Kemelut di ujung Ruyung Emas Jilid 13 Begitu Ruyung menyapu ke depan, Cugi Yok Cheng mencungkil pedang di tanah dengan kaki kirinya lalu digambarnya dengan tepat Dari gerakan berkelit, menyerang, mencungkil dan menangkap pedang, semua dilakukan dengan cepat luar biasa, hampir dilakukannya pada saat yang sama Cahaya tajam berkelebat, pedang di tangan kiri Cugi Yok Cheng secepat kilat menusuk Melihat gerak serangan tersebut, mencorong tajam sinarma celik Ihihat Li, dengan nafsu membunuh yang meluap ia membentak, telapak tangan kanan segera mengebas ke depan Cugi Yok Cheng merasakan angin pukulan minyambar tiba, menerjang dadanya Dia seorang setan celik yang cerdik, dari kemampuan Lik Ihihat Li memukul mundur pekpin kuipo Tadi telah diketahuinya bahwa perempuan misterius ini memiliki tenaga dalam yang sempurna Sudah barang tentu Cugi Yok Cheng tak berani menyambutnya dengan kekerasan, buru-buru ia menarik serangannya dan mundur Tapi telapak tangan kiri Lik Ihihat Li menghantam pula, bahkan serangan yang mematikan Karwina ia melihat Bok Ji Sia berbaring tak berkutik Sementara Cugi Yok Cheng membawa Ruyung Jian Kim si hunpian dan pedangnya dirampas oleh pek bi Ia menduga Cugi Yok Cheng tentu sudah datang lebih dulu daripada ketiga gadis Hek Liyong Kang Pasti Ji Sia dicelakainya bersama pekpin kuipo Buru-buru Bu Sian Gisu Kuan Leong Ciong Leng membentak Lik Ihli Hiap, jangan menyerang dulu Aku ingin bicara kiranya Lik Ihihat Li telah menghimpun tenaga pengsian Jit Guat Chiang pada tangan kiri Asal pukulan itu dilancarkan, miscaya Cugi Yok Cheng akan binasa Entah sebab apa dalam waktu semalam saja Kuan Leong Ciong Leng telah timbul kesan baiknya terhadap Bok Ji Sia maupun Cugi Yok Cheng Ia tak tega menyaksikan gadis tersebut tewas di tangan Lik Ihihat Li Maka ia menjegahnya Dengan sinar metu yang tajam Lik Ihihat Li menatap wajah orang itu lekat-lekat Kemudian tegurnya, apa yang hendak kau katakan? Siapa yang telah mencelakai Bok Ji Sia? Cepat katakan, kalau tidak Kalia A. Bernam harus mampus semua Jangan terlalu sombong dan tidak pandang sebelah metu kepada orang lain Sambut si Nona Baju Biru, dengan sedikit kepandayanmu itu masih belum cukup untuk menjagoi dunia persilatan Lik Ihihat Li mendengus HMM, kalau begitu aku hendak membunuh melebih dulu tenaga pukulan pengsian Jit Guat Chiang Yang telah dihimpunya pada tangan kiri itu siap dilancarkan Peksat! Dan Pek Biburu-buru melompat ke depan si Nona Baju Biru dan menghalanginya Nona Baju Biru itu tertawa merdu, ujarnya, kenapa kedua Cici cemas? Bila ia berani melukaiku, maka orang Sibok itu pun bakal mampus dan tak tertolong lagi Apakah kau bilang Tegur Lik Ihihat Li, dia belum mati ya, cuma sudah hampir mampus Kecuali bila aku mau menolongnya Muli Cheng Li Chu Giok Cheng buru-buru maju dua langkah ke depan Katanya, jika kau dapat menolongnya, akan ku hadiahkan ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian ini kepadamu Memangnya ruyung itu milikmu Ejek si Nona Baju Biru dengan tertawa dingin Chu Giok Cheng menjadi marah, teriaknya, berada di tangan siapa ruyung ini Dialah pemiliknya mendadak Lik Ihihat Li menghardik Apakah kau yang mencelakai bok Jisya dan merampas ruyung mestika itu Kalau aku merampas ruyung mestika ini Buat apa aku menggunakan ruyung ini pula untuk menolong jiwanya hati Lik Ihihat Li Seperti disayat-sayat menyaksikan Jisya yang pucat dan berbaring kaku di tanah Dengan suara keras kembali ia membentak Siapa yang mencelakainya sejak mengetahui Lik Ihihat Li menunjukkan sikap yang amat memperhatikan keselamatan bok Jisya Dalam hati Chu Giok Cheng telah muncul suatu perasaan aneh Ia jadi mendongkol Hei, telingaku belum tuli, mengerti serunya ketus Buat apa kau berteriak macam orang gila? Apa hubunganmu dengan bok Jisya? Kenapa kau begitu memperhatikan keadaannya? Lik Ihihat Li adalah orang yang sudah kenyang asam garam kehidupan Tentu saja ia paham maksud ucapan Chu Giok Cheng Diam-diam timbul rasa sedih bagi gadis itu Ia menghela nafas, lalu bertanya Siapakah kau, nona murid jago nomor satu dalam dunia persilatan Kiu Tian Moli Moli Cheng Li Chu Giok Cheng Mau apa kau Lik Ihihat Li manggut-manggut? Kembali ia tanya, nona Chu, jika kau mempunyai hubungan yang baik dengan bok Jisya Maka seharusnya kau beritahu padaku siapakah pembunuhnya Tiba-tiba petin Kui Po Jik Se Kiau yang berada di samping nak engetukan tongkatnya ke tanah Lalu dampratnya Bagus, budak setan Kau tidak menganggapku sebagai guru mu Jik Lo Chiang Pual Jawab Chu Giok Cheng sambil berpaling Maafkanlah, mana boleh ku ingkari perguruanku sendiri Nona baju biru bercadar itu segera menyindir dengan suara dingin Dengan sedikit kepandayan macam begitu saja berani menerima orang sebagai murid Huh, tak tahu malu kedudukan pepin Kui Po Jik Se Kiau dalam dunia persilatan cukup tinggi Mana ia tahan menghadapi sikap sinis nona baju biru itu Sambil tertawa seram tangannya bergerak, serumpun cahaya hijau segera menyambar ke depan Nona cepat berkelit Hati-hati dengan jarum beracun Lik Lintok Ciam, Chu Giok Cheng berteriak khawatir Di tengah teriakan itu, kedua tangan Lik Ihiatli telah mengebas Jarum-jarum hijau yang menyambar ke arah si nona baju biru itu segera terdampar jauh ke sana oleh pukulan dasyat itu Dengan gusar Lik Ihiatli melotot sekejap ke arah nenek setan berambut putih Serunya, nenek aneh, sebelum dia menolong Bok Jisya Bila kau berani mengganggunya barang seujung rambut saja Segera ku binasakan kau pepin Kui Po Jik Se Kiau berkau Gusar, kau, kau manusia dari mana? Kau berani bersikap kurang ajar kepada ku belum habis seruannya Sambil mendengus Lik Ihiatli telah melancarkan pukulan dari kejauhan Cepat pepin Kui Po Jik Se Kiau menangkis dengan pukulan telapak tangan kirinya Tenaga pukulan yang kuat segera menyambar Dua gulung angin pukulan saling bentur Timbul pusaran angin kencang yang menerbangkan debu pasir Bayangan tubuh kedua orang itu terbungkus di balik lapisan kabut itu Setelah kabut debu meredah, pepin Kui Po Jik Se Kiau tampak mundur beberapa kaki dari tempat semula Air mukanya yang jelek dihiasi rasa kaget menatap wajah Lik Ihiatli tanpa berkedip Setelah terjadi bentrokan tadi, kedua pihak sama-sama menyadari akan kesempurnaan tenaga dalam lawannya Bila sampai terjadi pertempuran, siapa yang menang dan kalah sukar untuk diramalkan Apalagi Lik Ihiatli sedang menghawatirkan bokji sia Ia tak mau mengulur waktu, sambil mendengusia berpaling ke arah si Nona berbaju biru Nona, katanya, waktu tidak banyak lagi Cepat sembuhkan penyakitnya Nona berbaju biru itu tertawa dingin, tidak sulit untuk menyembuhkan lukanya Cuma apa yang, hendak kau bayar atas jasaku ini? Apakah masih kurang dengan mendapatkan ruyung rastika yang digelai setiap umat perselatan ini Teriak Cugi Yok Cheng Ruyung emas Jian Kim Si Hun Tian memang benda tajam yang luar biasa dan disukai setiap orang Tapi sarung ruyung emas itu lebih berharga lagi Bila kau bersedia memberikan pula sarung ruyung kepadaku Maka segera akan ku selamatkan jiwanya Moli Cheng Lichu Giyok Cheng menghela napak sedih Baiklah ia berkata, akan ku berikan padamu sekalian dengan sarung ruyung sayu Berkata ia terus berjalan menghampiri bokji sia Tiba-tiba Kuan Leong Ciong KNG berteriak tak perlu dicari lagi Nona Chu, sarung ruyung itu sudah dibawa kabur orang dilarikan siapa Apakah manusia aneh yang tinggi besar itu tanya Cugi Yok Cheng kaget Benar, telah dibawa kabur oleh manusia aneh tinggi besar itu Sahut busian gisu Kuan Leong Ciong Leng sambil menghela napak sedih Tiba-tiba Cugi Yok Cheng menjeret kaget Wah, dia, dia telah mati Kiranya Cugi Yok Cheng melihat air muka bokji sia pucat pias Tanpa terasa ia merabadahinya Ia jadi terkejut ketika tangannya menyentuh tubuh yang telah dingin Cepat ia periksa napasnya Ternyata napas pun tiada Malahan jantung pun berhenti berdenyut Rasa kagetnya benar-benar mirmukan hatinya Mendengar seruan itu, Lik Ihihat Li segera minerjang ke depan dan memegang tangan bokji sia Seketika itu juga hatinya sedih bukan kepalang Sambil mendongak dan menghela napasnya mengeluh Oh, Tian, benarkah engkau telah merenggut nyawanya? Ai, anak yang patut dikasihani Beristirahatlah dengan tenang Aku pasti akan membalaskan dendam kematianmu Kiranya tangan bokji sia juga sudah dingin Ia merasa seakan-akan menggenggam sepotong batu pualam saja Sedemikian sedihnya perempuan ini hingga air matanya jatuh bercucuran bagai hujan Dekat teki sekitar hubungan antara Lik Ihihat Li dengan bokji sia tidak diketahui oleh siapapun Akan tetapi setelah mendengar ucapan yang memilukan hati itu Kuan Leong Chiong Leng serta si nona baju biru yang cerdik dengan cepat dapat merabah hubungan antara mereka berdua Jelas hubungan itu bukan hubungan cinta antara muda-mudi Melainkan kasih sayang seorang tua terhadap kaum muda Terutama Kuan Leong Chiong Leng Air mukanya segera berubah menjadi aneh sekali Entah mencerminkan rasa girang? Ataukah rasa sedih? Dalam sekejap mati air mukanya telah berubah-ubah tak menentu Perubahan yang sukar dilukiskan Akhirnya ia terbenam dalam kenangan lama Hendak ditemukannya sedikit bekas dari kenangan lama yang telah silam Seng Surya bergantung di sebelah timur Udara bersih tak berawan Suatu hari yang cerah Tapi di tanah pekuburan yang sepi ini justru diliputi oleh awan kemurungan yang kelabu Mendadak suara tertawa si Nona berbaju biru itu memecahkan lamunan Lik Ihiatli, Cugi Yok Cheng dan Kuan Leong Chiong Leng Racun yang bersarang di tubuhnya telah masuk ke dalam darah Jiwanya terancam Demikian ia berkata Bila tidak mendapat pengobatan tepat pada saatnya Sekalipun Dewa juga tidak bisa menyembuhkannya Nona, apakah dia masih bisa tertolong? Tanya Kual Leong Chiong Leng cepat Jika tidak ditolong tepat pada saatnya Tentu saja akan mati Sahut si Nona baju biru sambil tertawa dingin Yakinkah kau bisa menyelamatkan jiwanya? Tanya Cugi Yok Cheng dengan nada sedih Meskipun pertanyaan itu diajukan dengan nada ragu Namun ia berharap akan mendapatkan jawaban yang positif Apa yang kau takuti? Tanya pedi tiba-tiba Asal Nona kami bersedia menolongnya Sekalipun seorang yang sudah mati juga bisa hidup kembali Kata-kata ini sungguh tak kabur Membuat orang menjadi sanksi malah Sekarang napasnya masih ada Dinyut jantungnya belum berhenti Tapi ia sudah berada di pintu akhirat Kata Nona baju biru lagi Jika tidak ditolong tepat pada waktunya Mungkin aku pun tak berdaya menolongnya Jadi Nona mau menolong jiwanya Tiba-tiba Peksat bertanya Enci Peksat, aku belum menyanggupi permintaannya Cuma ku pikir bisa kukabulkan Asalkan mereka pun menerima permintaanku Peksat cukup mengetahui akan kecerdasan sumuainya yang luar biasa itu Terutama dalam hal ilmu pertabiban Penyakit parah apapun asalkan ia bersedia memberi pertolongan Maka penyakit bagaimanapun parahnya akan dapat disembuhkannya Karena itu, setelah mendengar kesediaan sumuainya akan memberi pertolongan Gadis itu menghela napas sedih Wajahnya yang dingin Tanpa emosi mendengak Memandang angkasa Agaknya Nona berbaju biru itu Memahami perasaannya Sambil menghela napas Ia pun mendengak kepala Memandang angkasa Katanya Enci Peksat Apakah maksudmu lebih baik tidak ku selamat jiwanya? Kalau betul demikian Baiklah ku biarkan dia mati saja Perasaan Lik Ihiat Li Sugiyok Cheng dan Kuan Leong Chiong Leng kembali tertekan Mereka jadi cemas Bersama-sama mereka pandang wajah Peksat yang dingin dan tanpa emosi itu Mereka berusaha menemukan sedikit perubahan pada wajahnya Tapi mereka kecewa Sampai sekian lama Peksat maupun Nona berbaju biru itu Masih juga memandang angkasa tanpa bicara Air muka Peksat pun tetap dingin dan kaku Sedemikian dinginnya hingga seperti manusia salju Mereka tak berani bertanya Maka mereka hanya menanti Menanti berubahnya cuaca mendung menjadi jarah kembali Tiba-tiba Peksat memecahkan suasana hening yang menegangkan itu Ia berkata Nona Cici selalu mengikuti kehendakmu saja mendengar jawaban tersebut Nona berbaju biru itu menghela nafas Katanya, baiklah Kuputuskan untuk menyelamatkan jiwanya Cuma aku pun minta agar mereka menyanggupi permintaanku Apa yang kau minta tanya Lik Ihiatli Amat sederhana, yakni akanku tolong jiwanya Tapi aku pun hendak membunuh seorang lain Permintaannya yang aneh ini Kontan saja membuat semua orang saling pandang dengan bingung Melihat semua orang membungkam dan lama sekali tak berbicara Nona berbaju biru itu kembali bertanya Apakah kalian tidak dapat terima permintaanku Mo Li Cheng Li Chu Giok Cheng menghela nafas Katanya, hidup manusia di dunia ini terbatas sekali waktunya Pada akhirnya toh akan mati juga Ii, biarlah aku saja yang mati baginya Nona berbaju biru itu pun menghela nafas dengan pedih Katanya, apa yang kau katakan memang betul Sekalipun seorang bisa hidup seratus tahun Akhirnya toh akan mati juga Jika kematiannya bisa meninggalkan kesan yang mendalam di hati orang Kematian semacam itulah kematian yang berharga Baiklah Kau boleh mati baginya dengan tenang Suaranya yang lembut itu terasa mengandung rasa sedih yang memikat Setiap katanya itu mengetuk lubuk hati orang Menimbulkan semacam perasaan tegang yang aneh Hi, budak setan Rupanya kau sudah sinting Siapa suruh kau terima permintaannya Tiba-tiba petin kuipo jik saikiau membentak Moli ceng licu giok ceng tertawa pedih Katanya, jiklo cian pual Terima kasih atas kasih sayangmu Ii, manusia macam diriku ini Apa gunanya hidup di dunia? Setelah mati nanti Tolong sampaikan berita ini kepada guruku Sekalian katakan bahwa budi kebaikan beliau Biar ku balas pada penyitisan yang akan datang Kata-katanya mengandung rasa sedih yang amat mendalam Tampaknya Lik Ihiatli dibikin terharu oleh luapan cinta gadis itu Tiba-tiba ujarnya dengan lembut Nonacu, cinta kasihmu pasti akan diingat selalu oleh bok jisya Serta aku selama hidup Kau, kau tak perlu mati baginya Karena ia tak bisa menerima kasihmu yang agung ini Dahulu Pernah ku terima budinya Maka biar aku saja yang mati untuk membalas budinya itu Padahal Lik Ihiatli yang berbudi kepada bok jisya Dan tak pernah berutang budi kepada anak muda itu Ia bersedia mati karena masih terbayang olehnya Peristiwa tragis masa lalu Ia bisa hidup sampai Sekarang oleh karena dorongan hatinya Untuk menyelesaikan semacam tugas Bila tugas itu selesai Maka ia pun akan bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya Sebab musibah yang menimpa dirinya itu Sungguh tragis dan mengerikan Ia merasa tak punya muka lagi untuk hidup di dunia ini Tiba-tiba peksat berkata dengan dingin Nona, kami hanya menghendaki kematiannya Bukan dirimu mencorong sinar matah Tajam Lik Ihiatli Ditatapnya sekejap gadis itu Kemudian serunya dengan gusar Sejak kapan ia menunjuk orang? Kalau kau berani banyak bicara lagi Hati-hati bila ku bunuh kau Lik Ihiatli Moli Cheng Lichu Giok Cheng berseru dengan sedih Ilmu silatmu jauh lebih tinggi daripadaku Ia sangat membutuhkan perlindungan seseorang yang berilmu tinggi Lebih baik biarkan aku yang berkorban baginya Hanya saja, sebelum kematian ku tiba Beritahukan dulu kepadaku apa hubunganmu dengan diabaiklah Nanti akan ku beritahukan kepadamu Jawab Lik Ihiatli dengan sedih Sementara itu si Nona baju biru masih berdiri kaku di tempatnya Seolah-olah sama sekali tidak mendengar kata-kata perpisahan mereka yang begitu memilukan hati Kemudian pelahan ia menghampiri bok jisya Berjongkok dan menarik sebelah tangan anak muda itu Sekalipun ia tidak bicara apa-apa Tapi di balik kain cadarnya telah terjadi perubahan mimik wajah Sayang Perubahan itu tersembunyi di balik kain cadar yang tipis hingga tidak terlihat dari luar Setiap langkah Nona berbaju biru itu tampaknya mengandung suatu daya pengaruh yang luar biasa Kesepuluh jari tangannya pelahan menggenggam tangan bok jisya Sekalipun tangan itu agak gemetar, namun tak seorang pun melihatnya Sejenak kemudian, terdengar ia menghela nafas dan berkata Enci Peksat, maafkan bila aku menyanggupi permintaan mereka tadi Cugi Yok Cheng terperanjat Serunya, kenapa? Apakah tak sanggup kau tolong jiwanya Peksat juga merasakan sesuatu yuok aneh? Cepat ia tanya Nona, kenapa kau jika ku tolong dia sekarang? Maka suatu ketika dia pasti akan mencelakai semua anggota perguruan kita Keterangan ini sangat membingungkan semua orang Mereka tak tahu apa sebabnya ia berkata demikian Lik Ihiatli segera berkata dengan dingin Asalkan kalian orang-orang Heo Leongkeng tidak menyusahkan dia selanjutnya Pasti juga diatakan membunuh kalian Pak Set mendengus Hektometer, hanya sedikit kepandainya ingin membunuh kami Nona berbaju biru itu menghela nafas Katanya, ku tahu dia berkepandain tinggi Setelah sadar nanti, dia akan menjadi penghalang paling besar buat orang-orang Heo Leongkeng kami Tentu saja Peksat tidak paham maksud kata-katanya itu Tapi ia percaya semuanya tak akan sembelarangan bicara tanpa dasar Maka ujarnya kemudian, kalau begitu, jangan kau tolong dia Nona berbaju biru itu menghela nafas panjang Katanya, Enci Peksat, kau toh tahu bahwa setiap ucapan yang ku utarakan tak pernah ku jilat kembali Ai, baiklah, biar ku sadarkan dia dulu Kemudian baru ku bunuh dia lagi Lik Ihiatli menjadi amat gelusar mendengar perkataan itu Teriaknya, eh, apakah kau ini orang gila? Ku peringatkan, jika kau berani mencelakainya lagi Maka kalian bertiga pun jangan harap bisa hidup Pekbi tertawa merdu, perempuan ini belul betul bernyali besar Berani dia memaki Nona kami HMM, sebentar kau pun akan terima nasib buruk Enci Pekbi, seru si Nona berbaju biru Tiba-tiba, kita sudah diketung orang baru Habis dia berseru, dari kejauhan terdengar seorang berkata dengan suara seram Tiga perempuan siluman dari Hak Liyong Kang Ternyata kalian bersembunyi di sini Lihat saja hari ini kami akan hancur lumatkan tubuh kalian Berbareng dengan suara itu Dari balik semak belukar sebelah kiri pelahan muncul dua orang Mereka adalah Si Hun Ko Aishet Ji U dan Hian Tian Ko Anju Kun Tun Chin Jin Menyusul kemudian dari balik tanah pekuburan juga muncul sembilan orang Mereka dipimpin oleh Tian Kang Kiyamoh Kuguat Lalu muncul Hek Chusem Ko Ai, Mu In Kyu Kok Xiao Tian dan M.Pet orang laki-laki berbaju ringkas Gelak tertawa nyaring tiba-tiba berkumandang lagi Siapa menang dan kalah masih sukar diramalkan Malkan, lebih baik kalian orang Tionggoan Jangan bicara tak kabur lebih dulu Dari balik di daunan pohon yang lebat sana melompat keluar seorang kakek berambut putih Melayang keluar seperti burung Dengan entengnya melayang turun di belakang pek, giri dan peksat Untuk sesaat suasana Arna menjadi tegang Suatu pertempuran sengit agaknya tak bisa dihindarkan lagi Tapi si Nona berbaju biru masih tetap bersikap tenang Ia mendungakan kepalanya memandang awan di angkasa Setelah itu ia mengalihkan kembali pandangannya ke wajah Bokji Sia di tanah Oleh karena wajahnya tertutup oleh kain cadar Maka tidak diketahui perubahan air mukanya Tapi hati Lik Ihili agak tergerak Pikirnya, dia berdiri termanggu di situ Entah apa saja yang dipikirkannya sementara itu Sesudah kawanan jago perselatan yang baru muncul itu melihat keadaan dalam Arna Masing-masing pihak segera timbul pikiran yang hampir sama Yakni merasa orang yang hadir saat ini Sebagian besar adalah tokoh yang sukar dihadapi Si Hun Ko Aishet Jiu sekalian melirik sekejap Tian Kim si Hun Tian yang dipegang Chu Giok Cheng Mereka tampak melengah, agaknya tak percaya bahwa Ruyung mestika yang menjadi rebutan setiap orang itu Akhirnya muncul juga di hadapan orang banyak Terutama sekali Tian Kang Tia Moh Ku Guat Rasa lesu dan kecewa menyelimuti wajahnya Usaha dan jerih payahnya selama bertahun-tahun pada akhirnya Hanya sia-sia belaka Ketika ia melihat tubuh Mbok Ji Sia membujur kaku di atas tanah Lantas timbul perasaan semacam ini Tanpa terasa ia menghela nafas dan berpikir Tampaknya sarung Ruyung Jian Kim si Hun Pian telah dirampas oleh Sam T Sebab berita tentang beradanya Ruyung mestika Jian Kim si Hun Pian Di tangan Mbok Ji Sia hanya diketahui oleh Kuan Leong Cheong Leng Dia sendiri dan Sam Tengnya, sedangkan kawanan jago lainnya belum ada yang tahu Apalagi hanya Sam Tengnya seorang yang mampu membinasakan Bok Ji Sia Dewasa ini Maka tak heran kalau Oh Ku Guat segera menebak sarung Ruyung itu sudah dirampas oleh Seng Guat Tia Moh Ketian Sementara itu, kawanan jago di sekitar Arna Telah maju mengepung Cugi Yok Cheng dengan memancarkan sinar mati aneh Jelas mereka berniat mirampas Ruyung mestika Jian Kim si Hun Pian yang berada di tangan gadis tersebut Berhenti semua Pek Pin Kui Po Jik Sia Dewa segera membentak Kalau berani maju selangkah lagi, akan kubunuh kalian Rasakan dulu kelihayan tongkat bajaku kakek berambut putih dari Hak Liyong Kang juga mengayun tongkatnya sambil membentak Siapa berani maju? Siapa pula yang roboh duluan? Kalau tak percaya silakan mencobanya Semua jago yang hadir kenal nenek itu adalah Pek Pin Kui Po dari Bulim Jip Coat Semua orang pun telah menyaksikan betapa lihai ilmu silat kakek berambut putih itu Maka ketika kedua orang ini menghadang di depan mereka Serem tak para jago pun menghentikan langkahnya Si Hun Kho Aishet Jiu tertawa seram Ajaknya, nenek setan Tak ku sangka hari ini kau bisa bekerja sama dengan pihak Hak Liyong Kang Tua Bangka Sialan Jangan sembelarangan bikera, bentak pek Pin Kui Po Jik Seikyau dengan gusar Sekarang nyonya besar hendak mencegah niat merampas ruyung kalian Karena dia adalah murid angkatku Murid resmi dari Kiu Tian Moli Hati si Hun Kho Aishet Jiu tergetar mendengar perkataan itu Tanpa terasa ia memperhatikan sekejap wajah Chu Giok Cheng yang dikatakan sebagai murid Kiu Tian Moli Jago paling tangguh dalam dunia perselatan masa lalu Sementara itu, di pihak lain Hian Tian Ko Anju Kun Tun Chin Jin lagi tertawa menyindir Nenek setan, apakah kau ingin mengangkangi sendiri ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian Apakah kau sengaja memusuhi diriku? Jawab pek Pin Kui Po Jik Seikyau Ketus Hian Tian Ko Anju Kun Tun Chin Jin tertawa terbahak-bahak Hahaha, mana? Kukira setiap jago yang hadir di sini ini akan bermusuhan semua denganmu Kun Tun Chin Jin betul-betul seorang yang amat licik Dengan jelas ia menyadari dia dan si Hun Kho Aishet Jiu bukan tandingan beberapa orang itu Maka dia membakar hati para jago supaya mau bekerja sama dengan mereka Tian Keng Tian Moh Ku buat segera tertawa nyaring Serunya, hidung kebau, silakan kau turun tangan duluan Pasti akan ku bantu nanti Hektometer, apakah Oh Lotoa ingin memetik hasil terakhir nanti EJ Si Hun Kho Aishet Jiu? Oh, tidak berani Sama sekali aku tidak bermaksud demikian Hian Tian Ko Anju Kun Tun Chin Jin tertawa seram Teriaknya Nenek Setan Lebih baik kau menyingkir saja lebih dulu Daripada kita harus menyingkari janji kita 18 tahun yang lalu Air muka Pek Pin Kui Po Jik Se Kio berubah hebat Sedangkan Bu Sian Gi Sukuan Leong Tiong Leng Tau janji Bu Lim Jit Kho akan bertarung ulang 18 tahun berikutnya Ia tahu mereka hendak menggunakan pertarungan tersebut Untuk menetapkan urutan kelihayan ilmu silat masing-masing Serta menyelesaikan segala pertikaian di antara mereka Tapi sebelum pertarungan itu Berlangsung semua orang dilarang turun tangan sendiri-sendiri Walau menghadapi masalah bagaimanapun besarnya Oleh karena itulah begitu kun Tun Chin Jin Nyinggung soal janji tersebut Jik Se Kio segera hendak mengundurkan diri Perlu diketahui Setiap umat persilatan umumnya sangat taat janji Sekalipun persoalan itu menyangkut keselamatan jiwa keluarganya Mereka pun enggan mengingkari janji Dengan suaranya Ring Bu Sian Gi Sukuan Leong Tiong Leng segera berseru Walaupun Bu Lim Jit Kho terikat oleh janji pada 18 tahun yang lalu Tapi sekarang janji itu sudah hapus Masih apa ikatan apalagi di antara kalian Tiantian Kang Tiamoh Kugwa tertawa terbahak-bahak Saudara Kuan Leong Kau benar-benar tidak bersahabat Licik dan dusuk Pintarnya cuma memutar balikan duduknya persoalan Belum habis ya berkata Tiba-tiba Lik Ihiatli mendengus Kalau kalian ingin main gila Tunggu sebentar lagi Aku pasti akan memenuhi semua harapan kalian Mendadak si Nona baju biru yang sedang minengadah memandang awan di angkasa itu menarik napas panjang Lalu berkata dengan pelahan Tengah hari telah tiba Saatnya sudah sampai Nona Chu dan Kuan Leong Cong Leng hendaknya menjaga di utara dan selatan Pek Set dan Pek Bicici berjaga di barat dan timur Sedang Lihiat berbaju hajau Harap membantuku untuk mengobati lukanya Perintah itu diutarakan cepat Setiap patah katanya terdengar dengan jelas Lik Ihiatli memandang sekejap ke arah Nona baju biru itu Katanya, Nona, bantuan apa yang bisa kulakukan sekarang Terang salurkan tenaga pengsian Jitguat yang pada ujung jarinya Dan tutup jalan darah Jitguat dan menggau siuhiat di tubuhnya Kata si Nona baju biru Dengan marah Lik Ihiatli memmentak Sengajakah suruhku bunuh dia dengan tanganku Senin diri cepat laksanakan apa yang ku katakan Seru si Nona baju biru dengan gelisah Lebih keras tutukanmu lebih baik Kata-katanya mengandung daya pengaruh yang besar Membuat orang mau tak mau harus percaya pada perkataannya Demi menyelamatkan jiwa Bok Jisya Terpaksa Lik Ihiatli menghimpun tenaga pengsian Jitguat yang Dan menutup Jitguat hiat di tubuh Bok Jisya Tutukanmu itu terlalu enteng Teriaksi Nona baju biru Mungkin takkan mendatangkan hasil yang diharap Sekalipun bisa mempertahankan jiwanya Tapi dia akan cacat seumur hidup Lik Ihiatli terperanjat Buru-buru tenaga murninya dihimpun pada ujung jari Serangkum angin tajam dingin segera masuk ke Jitguat Jitguat hiat di tubuh Bok Jisya terus menembus Ngo Kuhiat Ketika jari tangannya meninggalkan jalan darah anak muda tersebut Dua pancuran darah segera menyembur keluar dari jalan darah Jitguat dan Ngo Kuhiat di tubuh Jisya Cepat tutup Yeubun dan Im Tok Hiat lagi Cepat si Nona berbaju biru berteriak Menyaksikan cairan darah menyembur keluar dari tubuh anak muda itu Lik Ihiatli merasa sedih Maka bentaknya demi mendengar perkataan si Nona Dia, dia sudah kututuk mati Tapi mendadak Lik Ihiatli melihat tubuh Bok Jisya yang semula kuku kini mulai bergerak-gerak Tanpa pikir lagi tenaga murni pengsian Jitguat yang dikerahkan dan menutup pula keras-keras pada Yeubun dan Im Tok Hiat Menyusul tutupan Tersebut dua pancuran darah kembali menyembur keluar Tapi pancuran darah Jitguat dan Ngo Kuhiat segera berhenti Baru-baru si Nona baju biru berseru pula Cepat tusuk Sinkok, Wan Chi, Kuan Bun, Tai Ik, Tian Siu, Gwe Leng Hiat Seperti apa yang diperintahkan Jari tangan kanan Lik Ihiatli bekerja cepat menutupi ke enam jalan darah itu di tubuh Bok Jisya Setiap kali habis ditutup Darah segar-segera menyembur keluar dari jalan darah tersebut Lemas Hak Tilik Ihiatli melihat enam pancuran darah dari tubuh anak muda itu Nona, apakah kau sengaja mempermainkan diriku keluhnya sedih? Nona baju biru itu seperti tidak mendengar keluhan tersebut Dengan termangu dia mengawasi pancuran darah yang menyembur keluar dari ke enam jalan darah di tubuh Bok Jisya tanpa berkedik Tiba-tiba gadis berbaju biru berkata lagi Cepat himpun segenap kekuatan pengsian Jit Guat Chiang dan siap melakukan pengobatan yang terakhir kalinya Jika kali ini salah tindak, akibatnya semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia belaka Mendengar itu, diam-diam Lik Ihiatli menggigit bibirnya sambil menghimpun segenap tenaga pengsian Jit Guat Chiang Karena dia memang sangat ingin menyelamatkan jiwa Bok Jisya Walaupun serangan ini sangat berbahaya, dia terpaksa harus berbuat Karena dengan menuruti perkataannya paling tidak masih ada harapan bagi pemuda itu untuk hidup Cepat gunakan telapak tanganmu memukul jalan darah Pek HWI pada batok kepalanya Teriak si Nona berbaju biru tiba-tiba Dalam keadaan demikian, Lik Ihiatli tidak sempat berpikir lagi dengan pengsian Jit Guat Chiang langsung dihantamkan Pek HWI di kepala Jisya Begitu serangannya mengenal jalan darah tersebut, diam-diam Lik Ihiatli berteriak sedih Anak Sia! Aku telah membunuhmu, aku telah membunuhmu dengan tanganku sendiri Rupanya ketika Lik Ihiatli melancarkan serangan tadi tiba-tiba teringat olehnya bahwa Pek HWI adalah salah satu di antara dua jalan darah kematian di tubuh manusia Dari ke-379 Hiatli di tubuh manusia, Pek HWI Hiatli di atas batok kepala serta jalan darah yang cuan di telapak kaki merupakan dua jalan darah kematian bagi manusia Sebab disitulah terletak pusat syaraf tubuh manusia bagian atas dan bawah Bila kedua buah jalan darah tersebut kena dihantam orang, akibatnya akan mati Kini Lik Ihiatli telah menghantam jalan darah tersebut dengan segenap tenaga pengsian Jit Guat Chiang Bisa dibayangkan bagaimana mungkin jiwa Jisya bisa dipertahankan? Karena itulah Lik Ihiatli berteriak dengan sedih Sebenarnya semua jago yang hadir itu sedang tertarik oleh care pengobatan si Nona berbaju biru yang aneh sehingga lupa memperebutkan ruyung emas Jian Kim si Hun Pian Tapi sekarang mereka disadarkan kembali oleh jeritan dan isak tangis Lik Ihiatli yang memilukan hati itu Diam-diam semua orang menghela nafas, mereka ikut merasa terharu atas kematian jago muda yang liai ini Perasaan manusia memang serba bertentangan Sebetulnya setiap jago yang hadir sekarang sama mengharapkan kematian Bok Jisya Sebab mereka tahu anak muda itu adalah calon tokoh aneh dunia persilatan Kemajuan kufunya dicapainya secara mengejutkan Setiap orang tahu bila ia berlatih selama beberapa tahun lagi Miscaya sulit untuk menemukan tandingannya Maka sebagai pihak lawan, mereka berharap bisa membinasakannya Akan tetapi sekarang tak kalah Bok Jisya akan mati Timbul juga rasa sayang dan terharu dalam hati mereka Perasaan yang bertentangan ini memang sulit dipahami Sinona baju biru seakan-akan tidak mendengar teriakan dan keluhan Lik Ihiatli Dia hanya memandangi pancuran darah yang masih menyembur keluar itu dengan termangu Akhirnya, keenam pancuran Darah Itu pun Berhenti menyembur Tapi mendadak Nona berbaju biru itu menjerit Sekujur tubuhnya jadi gemetar Jelas perasaannya diliputi kobaran emosi, kaget dan khawatir Cepat Tokset menghampirinya dan memayang tubuhnya Lalu bertanya, Sioccia, kenapa kau, Enci Pekset, aku, aku telah mencelakai diriku sendiri Kenapa kau? Kenapa bisa mencelakai dirimu sendiri? Apakah dia sudah mati? Tanya Pekset cemas Tidak, aku telah menyelamatkan dia Jawab Nona itu lemah Agaknya Pekset dapat memahami maksudnya Wajah yang selalu dingin dan kaku itu mendadak diliputi kemurungan Setelah menghela nafas sedih Ia berkata lembut Sioccia, jangan berpikir yang bukan-bukan Sekarang kita sedang menghadapi musuh yang banyak Tiba-tiba terdengar helaan nafas panjang yang memilukan hati Mendadak Lik Eh Hiat Li mengayunkan tangannya Melancarkan pukulan berhawa dingin yang merasuk tulang ke arah si Nona berbaju biru Pekset dan Pekbi cepat bertindak dengan amasing-masing memegang sebelah tangan si Nona berbaju biru sambil melompat ke samping Sementer, tangan yang lain sama melancarkan pukulan yang lunak tapi kuat Ketika dua gulung angin pukulan saling bentur, tanpa menimbulkan suara segera lenyap tak berbekas Lik Eh Hiat Li mendengus, seperti bayangan segera ia menubruk lagi ke depan Tapi kakek berambut putih yang berjaga di sebelah timur itu segera membentak Mundur tongkat diayunkan ke depan langsung menghantam tubuh Lik Eh Hiat Li yang sedang menerjang datang itu Lik Eh Hiat Li tertawa dingin, ia melompat ke samping menghindarkan serangan kakek berambut putih itu Si kakek memutar tangannya, tongkat yang semula menghantam dari atas ke bawah itu tiba-tiba berubah menjadi serangan menyamping Lik Eh Hiat Li terperanjat, pikirnya, sungguh serangan yang cepat dengan gesit ia melejit ke udara Tongkat itu persis menyapu lewat di bawah kakinya, begitu tubuhnya mencapai tanah Segera ia mengayunkan tangan kiri melancarkan pukulan balasan Kakek berambut putih membentak, telapak tangan kiri menangkis Berak benturan keras terjadi, pusaran angin kencang mengibarkan ujung baju semua jago yang berada di sekitar Arna Dengan sempoyongan si kakek tergetar mundur dua langkah, sebaliknya Lik Eh Hiat Li merasakan tangan kiri kesemutan akibat benturan keras tenaga pukulan lawan Setelah bentrokan ini, keangkuhan kakek itu jauh berkurang Ia pun merasa terperanjat, ia tak menyangka seorang perempuan pun memiliki tenaga pukulan sedemikian kuatnya Tiba-tiba si nona baju biru menghela nafas sedih dan berkata Lik Eh Hiat Li, umpama kau ingin bertarung, sepantasnya kau tunggu sampai ia sadar kembali Mendengar ucapan tersebut, Lik Eh Hiat Li bertanya dengan dingin Memangnya ia masih bisa sadar lagi bila dugaanku tak salah Lewat satu jam lagi dia akan sadar kembali Lik Eh Hiat Li menjadi ragu dan bingung Sangguh ia tidak percaya pada kata-katanya Apa yang kau khawatir ke asru pekset dengan suara yang dingin bagaikan es Belum pernah syocia kami gagal menyembuhkan luku orang Semoga saja kemikian, jika dalam satu jam ia tak sadar kembali Segera akan kuranggut nyawa kalian, jengek Lik Eh Hiat Li Dari sakunya si nona baju biru itu mengeluarkan sebutir pil Lalu diangsurkan kepada Lik Eh Hiat Li Minumkan pil ini kepadanya, ia berkata dengan dingin Dalam seperempat jam lagi ia akan sadar Tapi aku pun hendak memperingatkan dirimu Bila ia sadar nanti, segera akan ku perintahkan orang-orangku untuk membunuhnya Tertegun Lik Eh Hiat Li mendengar perkataan itu Akhirnya ia terima juga pil itu Nona, katanya kemudian Kalau ia sudah kau tolong, kenapa hendak kau bunuh dia lagi? Nona berbaju biru itu menghela nafas Ai, jangan kau tanya apa sebabnya Aku hendak membunuhnya karena aku mempunyai alasan yang cukup kuat Baiklah, katalik Eh Hiat Li kemudian sambil menghela nafas Bila kau hendak membunuhnya Aku pun akan berada di sisinya untuk melindungi keselamatan jiwanya Huh, untuk melindungi nyawa sendiri saja belum tentu mampu Masih ingin melindungi orang lain jengek pekset dingin Mencorong sinar mat celik Eh Hiat Li Agaknya dia hendak mengumbar hawa amarahnya Tapi ketika teringat akan diri Jisya Terpaksa ia tahan rasa gusarnya dan pelahan berjalan mendekati anak muda itu Melihat air mukanya yang pucat seperti mayat Timbul lagi rasa sedihnya Titik air mata pun bercucuran membasai pipinya Dengan paksa ia membuka mulut Jisya yang terkatu perapat itu Dan menjejalkan pil berwarna putih itu ke dalam mulutnya Kemudian ia berdiri di sisinya untuk menunggu terjadinya perubahan Dalam pada itu, di tengah harna mendadak berkumandang suara suitan yang membetul sukma Ternyata Mo Li Cheng Li Chu Giok Cheng dengan ruyung mestika Jian Kim Si Hun Tian di tangan kanan dan memutar pedang di tangan kiri Sedang melangsungkan pertarungan sengit melawan Hiantian Ko An Chu Kun Tun Chin Jin Suara suitan yang membetul sukma itu ternyata berasal dari deming ruyung mestika Jian Kim Si Hun Tian Hiantian Ko An Chu Kun Tun Chin Jin adalah salah seorang jago lihai yang namanya sederetan dalam buling jitkot Agar maksudnya merampas Jian Kim Si Hun Tian terwujud Ia telah melolos pedangnya dan dengan kebut di tangan kiri melancarku serangan dengan jurus-jurus yang lihai Tenaga dalam Chu Giok Cheng masih kalah setingkat dari musuh Sering kali pergelangan tangannya kaku tergetar oleh tenaga musuh Hampir saja pedang terlepas, tapi dasar bandel, dengan nekat ia tetap melakukan perlawanan dengan gigih Untung ruyung mestika Jian Kim Si Hun Tian adalah senjata sakti, pedang maupun kebut kun Tun Chin Jin tak berani menyentuh ketajaman ruyung mestika tersebut Suatu ketika, mendadak Chu Giok Cheng membentak, ia hentikan serangan pedang tangan kiri Sebaliknya ruyung mestika di tangan kanannya segera melancarkan serangan gencar Makin bertempur kun Tun Chin Jin semakin terperanjat Ia tak menyangka muda mudi jaman sekarang semuanya memiliki ilmu silat yang tak kalah hebatnya dibandingkan jago-jago kenamaan masa lampau Mendadak ia merasakan kekuatan yang menekan tubuhnya Tian bertambah besar Cahaya tajam berwarna keemasan dengan membawa desing angin tajam yang luar biasa sungguh sukar untuk ditahan Setiap kali kun Tun Chin Jin menusuk dengan suatu jurus pedang, Chu Giok Cheng selalu menghadapinya dengan keras Seringkali ia harus batalkan serangan di tengah jalan Lama-lama timbul juga amarah kun Tun Chin Jin, mendadak ia membentak Kebut di tangan kiri secepat kilat menyambar pergelangan tangan kiri Chu Giok Cheng Cepat si nona menghimpun tenaga pada tangan kanan Ruyung menyabat ke arah senjata kebet lawan Ia tahu Jian Kim si hunpian amat tajam dan sanggup memotong emas dan baja Ia berniat hendak menghancurkan senjata kebut lawan Siapa tahu kun Tun Chin Jin sengaja mengatur siasat dibalik serangannya itu Begitu kebut menghantam ke depan, tubuhnya terus melejit ke udara Dengan sendirinya kebut juga terhindar ancaman Ruyung Ilmu meringankan tubuhnya cukup sempurna Sekali melompat lebih dua tombak tingginya Setelah berjumpalitan beberapa kali Pedang di tangan kanan dan kebut di tangan kiri secepat kilat melancarkan serangan ke bawah Meski Chu Giok Cheng adalah jago muda yang hebat Tapi baru pertama kali ini ia saksikan kepandayan sakti Kun Tun Chin Jin Bukan cuma Chu Giok Cheng saja, bahkan si hunko ai set jiu dan pepin kuipo jik sekiau yang terhitung juga tokoh bulim jip kuat pun mirasa kepandayan Kun Tun Chin Jin ini belum pernah mereka saksikan pada 18 tahun yang lalu Moli Cheng Li Chu Giok Cheng jadi terkesiap Seketika dia tak tahu bagaimana caranya menghadapi serangan lawan Cepat-cepat Ruyung mestika di tangan kanannya diputar ke atas hingga menciptakan selapis cahaya emas untuk melindungi kepala Berbareng itu tubuhnya bergeser 3-4 langkah ke samping Di tengah teriakan dan bentakan, cahaya pedang itu lenyap Tau-tau Bok Ji Sia yang tadi menggeletak di tanah kini sudah berdiri tegap di tengah arna Semua jago sama terbelalak dengan mulut Mi Longko untuk sesaat mereka berdiri tertegun Kejut dan girang Moli Cheng Li Chu Giok Cheng, serunya merdu Bok, Bok Ji Sia, kau, kau telah hidup kembali Jis Sia menggerakkan tangan kirinya dan berseru, Nona, minggirlah kau lalu dengan cepat ia bergerak maju Dengusan tertahan menggema, Haui Kang, jago Hekto Sam Koei yang berjuluk Eng Jiao Jiu itu tahu-tahu terbanting Ketanah, ternyata peluang tadi digunakan Haui Kang untuk menerjang maju sambil menyambar ruyung mestika Jian Kim Si Hun Tian yang terlempar di tanah itu Eng Jiao Jiu Haui Kang termakan telak oleh pukulan Bok Ji Sia yang dasyat itu Sedemikian hebatnya serangan itu, bukan saja tanpa menimbulkan sedikit suara pun Bahkan orang lain tak sempat melihat jelas gerak serangannya Hanya tahu-tahu Eng Jiao Jiu Haui Kang yang namanya menggetarkan dunia perselatan itu sudah terhajar binasa seketika Tapi pada saat itu juga kebut di tangan kiri Kun Tun Chin Jin secepat kilat membelit pergelangan tangan Giyok Cheng Bila ditarik, tangan gadis itu niscaya akan kutung Chu Giyok Cheng menjeret kaget, telapak tangan kiri segera menghantam ke depan Lepas tangan bentak Kun Tun Chin Jin Mendadak kebut digetarkan dan ditarik Karena kesakitan di pergelangan tangannya, ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian segera mencelat ke udara Secepat kilat Kun Tun Chin Jin melambung ke atas dan meraih ruyung mestika tersebut Chu Giyok Cheng yang angkuh dan keras kepala segera juga membentak Pada saat yang sama ia pun melayang ke atas Beruntun telapak tangan kirinya melancarkan tiga kali serangan berantai Akan tetapi tubuh Kun Tun Chin Jin telah berjumpalitan di udara Telapak tangan kanannya menyambut serangan Sinona Pertarungan yang mengapung di udara mengutamakan ketepatan waktu Tatkala Chu Giyok Cheng melancarkan serangan tadi Secara kebetulan Kun Tun Chin Jin sedang berjumpalitan di udara sambil menyerang Oleh karena itu tubuhnya jadi berada di bawah kurungan telapak tangan lawan Tampaknya pukulan itu segera akan bersarang telak di bagian mematikan di dada Chu Giyok Eeng Tiba-tiba menyambar datang cahaya putih Cahaya pelangi putih itu menyambar datang dari atas tanah dan langsung membabat pinggang Kun Tun Chin Jin Terkesiap Kun Tun Chin Jin menghadapi jurus pedang yang demikian cepatnya Sebab cahaya putih pelangi itu bagaikan pedang terbang yang merupakan kepandaian tertinggi dalam dunia perselatan Mendadak Kun Tun Chin Jin mendoyongkan tubuh dan melejit Tiba-tiba tubuhnya melambung tiga kaki lebih ke atas Sekalipun reaksinya cukup cepat Toh terasakan juga desing angin pedang yang dingin menyambar lewat Sedangkan ruyung mestika Jian Kim Si Hun Tian dengan cepat meluncur ke permukaan tanah Kawanan jago perselatan yang berada di bawah serintak mementak dan berlomba melompat ke depan untuk memperebutkan benda mestika itu Cahaya pelangi putih yang terpancar di udara itu tiba-tiba berubah menjadi berpuluh-puluh titik bintang yang berhamburan ke bawah Di balik kabut sinar pedang yang tebal menggulung pula angin puyuh yang kencang Tapi Kun Tun Chin Jin segera berjumpalitan di udara Secepat kilat ia melompat ke belakang gadis itu Selapis bunga pedang segera mengurung tubuh Chu Giok Cheng Berbareng itu senjata kebut di tangan kiri menyabat pergelangan tangan si nona pula Tadi Chu Giok Cheng berhasil menguasai keadaan dengan mengandalkan kehebatan ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian Tapi sekarang ia malah terdesak hingga musuh yang berbalik menguasai keadaan Tiba-tiba bentakan nyaring berkumandang disertai suara bentrokan senjata Akibat bentrokan tersebut, pedang di tangan kiri Chu Giok Cheng sampai terpental oleh pedang Kun Tun Chin Chu Giok Cheng benar-benar keras kepala, meski pedangnya terpental Namun semangat tempurnya masih tinggi Sambil memutar badannya menghindari sabatan kebut dan bacokan pedang musuh Kemudian gadis itu melompat ke udara Ruyung mestika berputar kencang dan menghantam batok kepala Kun Tun Chin Jin Kun Tun Chin Jin tertawa dengin, pedang diayun ke muka menyongsong serangan ruyung itu Kering denting nyaring bergema, pedang Kun Tun Chin Jin terpapas putung menjadi dua bagian Selesai membunuh Heng Jiao Jinu Hawi Kang, dengan angkuh Mok Ji siap berkata Barang siapa bosan hidup? Silakan saja coba merampas Jian Kim Si Hun Pian ini Si nona berbaju biru tadi segera berseru Ji Su Heng, cepat kau bunuh dia Kakek berambut putih itu membentak terus menerjang maju Tongkat bajanya diputar kencang dengan jurus bonghong hausian Angin puyuh meneru-deru, dan langsung menyapu pinggang Mok Ji siya Mengerikan sekali serangan ini, Chu Giok Cheng yang menonton di samping berseru khawatir Ji siya tertawa dingin, tubuhnya bergeser ke samping dengan gerakan aneh Pedangnya dengan cepat menabas tangan kakek berambut putih itu Gerakan menghindar KR samping serta maju menyerang ini boleh dibilang dilakukan hampir bersama waktunya Tongkat si kakek berambut putih belum sempat ditarik kembali dan tak sempat menangkis Terpaksa ia menarik tangan dan miring ke samping Gagal dengan serangannya, Ji siya menubruk maju lagi Beruntun ia melancarkan tiga kali serangan kilat, kakek berambut putih itu terdesak mundur lagi dua langkah Kakek itu menjadi murka, bentaknya, kurang ajar Kau cari mampus tongkat membawa deru angin tajam secepat kilat menyapu ke depan Bok Ji siya miringkan badan sambil melompat mundur Moli Cheng Li Chu Giok Cheng yang berada di tepi arna cepat melompat maju dan menyambar Jian Kim Si Hun Tian yang tergeletak di tanah itu Hian Tian Ko An Ju Kun Tun Chin Jin tidak tinggal diam Ia menerjang maju, kelima jari tangan segera mencengkram Minggir seorang membentak, Tau Tau Lik Ih Yat Li juga menubruk tiba Pelapak tangan kirinya terus menghantam Hian Tian Ko An Ju Kun Tun Chin Jin cukup tahu kesempurnaan tenaga dalamnya Setiap gerakan perempuan itu mungkin saja merupakan serangan maut Maka buru-buru ia melompat ke belakang Di pihak lain si Hun Ko Aishet Ji U tanpa minimbulkan suara sedikit pun mendekat ke belakang Chu Giok Cheng Secepat kilat ia mencengkeran pergelangan tangan kanan si Nona yang memegang Ruyung Seketika itu seluruh tenaga Chu Giok Cheng lenyap, Ruyung Mestika itu pun jatuh ke tanah Pelapin Kui Po Jik Se Kiau membentak, tongkat berputar dengan kuat terus menyapu ke depan Sesungguhnya si Hun Ko Aishet Ji U tidak berniat meluke Chu Giok Cheng Maka setelah Ruyung Emas itu jatuh ke tanah, ia lantas menyambarnya dengan tangan kiri Tapi saat itulah tongkat Pek Pin Kui Po telah menyambar dari belakang, terpaksa dia mengangkat kaki kanan, Jian Kim Si Hun Pian Di depak kesana seraya berteriak, hidung kebau, cepat sambut benda ini cahaya keemasan berkelebat, Ruyung Mestika itu meluncur ke arah Hiantian Ko An Chu Cepat Kuntun Chin Jin menyambar Ruyung Mestika itu dengan tangan kanan Tapi tangan kanan Lik Ihiat Li yang putih tau-tau meraih lebih dahulu Hun Tian Ko An Chu Kuntun Chin Jin jadi gelisah melihat Ruyung Mestika itu bakal jatuh ke tangan orang Segera ia melepaskan pukulan dasyat yang mementalkan Ruyung itu lebih jauh ke depan Perak Ruyung itu tepat jatuh di depan ketiga gadis dari Hak Liyong Kang Si Nona berbaju biru itu segera mengambil Ruyung Mestika itu, ujarnya sambil tertawa Hei, ini yang kalian perebutkan Kenapa Ruyung ini malah kalian antar kehadapanku sering tak semua orang yang bertarung berhenti bergerak Sedang si kakek berambut putih melompat ke depan ketiga orang gadis Tongkat bajanya direntangkan dengan sikap yang kering Pelahan para jago melangkah maju dan mengerung rapat keempat orang itu Tiba-tiba Jisya menyerahkan kembali pedangnya kepada Chu Giok Cheng Saya berkata, Nona Chu, ku kembalikan pedang ini padamu Rupanya waktu Jisya sadar tadi, pedang Chu Giok Cheng yang dipentalkan oleh pukulan Kun Tun Chin Jin Kebetulan jatuh tak jauh di sisi tubuhnya Moli Cheng Li Chu Giok Cheng menerima kembali pedangnya, katanya dengan tersenyum Coba kalau tidak kau tolong diriku tadi, miscaya aku sudah celaka Bicara sampai di sini, tiba-tiba ia menghela nafas sedih dan menitikan air mata Jisya menjadi heran, Nona, kenapa kau tegurnya? Bok Siang Kong, tiba-tiba Chu Giok Cheng meratap sedih Ia melangkah maju dan menjatuhkan diri ke dalam pelukan anak muda itu Buru-buru Bok Jisya mengegos dan menahan bahu si Nona dengan tangan Nona, kenapa, Bok Jisya, peluk di akata Lik Ihiatli sambil menghela nafas? Apa katamu seru Jisya kaget? Tak lama lagi Nona Chu akan mati ucap Lik Ihiatli sedih Kenapa seru Jisya terkejut? Demi menyelamatkan jiwamu, ia rela mengorbankan jiwa sendiri untuk menukar jiwamu dari tangan si Nona berbaju biru itu Sebenarnya apa yang kau maksudkan? Tanya Jisya bingung, dapatkah kau terangkan lebih jelas Chu Giok Cheng mengira Jisya sengaja berlagak pilon Pedih hatinya, tak kuasa lagi ia menangis terseduh-seduh Kau laki-laki tak berperasaan pekpin kuipo Jik Seikiau membentak dengan gusar Demi kau, ia rela mengorbankan jiwanya Tapi kau malah bersikap demikian Jangan menyalahkan dia Jiklo Chiam Pual Pinta Chu Giok Cheng sambil menangis Semua ini adalah atas kemauanku sendiri Bok Jisya pelahan Lik Ihiatli berkata Tadi kau menderita luka yang parah Racun telah merasuk tulangmu hingga nyawamu berada di embang akhirat Tak seorang pun di dunia ini yang sanggup menyembuhkan lukamu Kecuali si perempuan berbaju biru itu Karena kau terkena racunmu Seng Teh In Hukut Keng Yang Lihai Tapi waktu hendak menolongmu Nona berbaju biru itu menyatakan bila ingin dah menolongmu Maka ia pun menghendaki nyawa lain sebagai penggantinya Nona Chuala mengorbankan jiwanya demi menyelamatkan dirimu Untuk memenuhi janji seorang ksataya Setelah kau sembuh Kini ia pun harus Bok Jisya sangat terharu Dipegangnya kedua bahu Chu Giok Cheng rat-rat Nona Chu Kenapa kau harus berbuat demikian? Tanyanya dengan suara gemetar Moli Chengli Chu Giok Cheng yang biasanya keras hati dan gagah perkasa Kini berubah menjadi lemah Ia meratap pelih Bok Siang Kong Tiba-tiba ia membenamkan kepalanya Di dada Bok Jisya sambil menangis Jisya sudah pernah merasakan bagaimanakah menghadapi kematian Tentu saja ia cukup memahami perasaan sedih Chu Giok Cheng sekarang Apalagi dari ratapannya dapat diketahui bahwa gadis itu mencintainya Jisya merangkul inggangnya yang ramping Air matanya pun berlinang-linang Dengan sedih ia berpikir Kenapa perempuan-perempuan ini sama mencintaiku Tiba-tiba Chu Giok Cheng berhenti menangis dan menikmati sekedar kehangatan Sebelum kematian menjelang tiba Sekarang ia dapat merasak sebetapa lembut Hangat dan mesranya rangkulan anak muda yang dicintainya Inilah saat yang paling bahagia sepanjang hidupnya di dunia ini Ia pikir seandainya dia tidak berbuat demikian Mungkin selama hidup tak ada kesempatan untuk menikmati pelukan yang hangat ini Karena ia tahu akan kejelekan wajahnya Tiada harapan baginya untuk merebut hati kekasih di tengah sekian banyak gadis cantik Dia hanya akan kecewa dan merasakan penderitaan akibat cinta yang bertepuk sebelah tangan Padahal jalan pikiran itu keliru besar Wajah cantik bukan syarat mutlak untuk mendapatkan cinta kasih orang Kecantikan rohania jauh lebih menarik dari keindahan di luar Dan seringkali lebih dikagumi orang Chu Giok Cheng memiliki perasaan rendah diri Maka sekarang ia merasakan kepuasan Dia rela mati Dia tidak mengharapkan terlalu banyak Dia hanya membutuhkan kehangatan sejenak saja Dan ia akan mati dengan hati tenteram Tiba-tiba terdengar si nona berbaju biru berkata dengan dingin Jika kalian merasa berat hati untuk meninggalkan tempat ini Lebih baik berangkat saja bersama ke akhirat Di situ kalian mau bermesraan dengan care apapun dapat kalian lakukan dengan sesuka hati Mendengar itu, merah air muka Chu Giok Cheng Tiba-tiba ia meronta dan melepas kau diri dari rangkulan bok Ji Xia Sebaliknya sinar mati Ji Xia memancarkan cahaya tajam Pelahannya mendekati nona bercadar itu Bok Siang Kong teriak Chu Giok Cheng dengan sedih Jangan kau celakai dia Sambil berkata Dengan gerak cepat ia menyelinap ke samping Ji Xia Memandangi wajahnya yang sayu itu Tanpa terasa Ji Xia menghela nafas HMM, melihat tampangmu yang menyeramkan memangnya hendak bermusuhan Dengan ku seru si nona berbaju biru Ji Xia segera tertawa dingin Aku bukan saja akan memusuhimu Bahkan hendak membunuh pula dirimu Habis berkata, secepat kilat pemuda itu menerjang ke depan Berhenti kakek berambut putih itu membentak Tongkat bajanya langsung disodokan ke depan Dengan cekatan Ji Xia menyelinap ke samping Geloloskan diri dari sodokan tersebut Lalu dengan lincah tubuhnya meliukian kemari Dan tau-tau sudah tiba di depan nona berbaju biru itu Gerak tubuhnya itu sungguh aneh dan jarang terlihat Bahkan jago lihai seperti kakek berambut putih itu pun tak mampu menghalanginya Gagal dengan serangannya Cepat tangan kiri kakek berambut putih itu menyambar bahu Ji Xia Terdengar kesur angin Seperti hantu saja lihi hiat li telah menyelinap maju Dengan jari tengannya yang putih ia tutup jalan darah ci ji hiat si kakek Sementara itu Ji Xia menerjang lebih ke depan Buru-buru pekset dan pedi siapkan telapak tangan hendak melancarkan serangan Cici berdua, biarkan dia kemari, dia tak akan berani memukulku Tiba-tiba si nona berbaju biru menghalangi mereka Mendadak Ji Xia angkat telapak tangan kanannya Katanya dengan dingin, kau bilang aku tak berani memukulmu Huh, tak tahu malu diam-diam pekset dan pedi menghimpun tenaga dalam Dan siap menghadapi segala kemungkinan Asal Ji Xia melancarkan serangan, segera mereka akan menghadapinya dengan sepenuh tenaga Nona berbaju biru itu memandang sekejap telapak tangan Ji Xia yang terangkat itu Kemudian katanya sambil tertawa merdu, telapak tanganmu telah diangkat Kenapa tak berani memukulku Sambil tertawa, pelahan ia maju lebih dekat Sekalipun wajahnya memakai kain cadar berwarna biru Tapi dari suaranya Ji Xia seperti melihat senyum serta kecantikannya Apalagi potongan badannya yang menggiurkan sungguh membuat orang membayangkan yang bukan-bukan Entah mengapa, telapak tangan kanan Ji Xia yang terangkat itu tak sanggup dipukulkan Tau-tau si Nona berbaju biru sudah berada dekat di mukanya Terdengar suaranya yang dingin Kau laki-laki kasar yang tak berperasaan Sangguh ingin ku gambar kau dua kali terendus bau harum berhembus lewat Tau-tau plak, plak Kedua pipi Ji Xia tertampar nyaring Anehnya meski suaranya nyaring namun sama sekali tak terasa sakit Ji Xia tertegun Ia mundur dua langkah Tangannya sudah siap diayunkan ke depan Tapi hatinya tak tega Setelah dilihatnya butiran air mata Membasai pipi si Nona Yang kelihatan perlu dikasihani itu Bagaimanapun juga dia adalah penolong yang menyembuhkan penyakitku Demikian ia pikir Seharusnya ku ucapkan terima kasih kepadanya Mana boleh berpikir sampai disini Rasa gusarnya lantas reda Pelahannya turunkan tangannya dan bertanya Nona, kalau kau mau menolongku Kenapa harus mengorbankan jiwa orang lain lagi Si Nona berbaju biru menghela nafas Selama hidupku tak mau menelan kerugian Lebih-lebih aku tak ingin menolongmu Tapi dia berulang memohon kepadaku agar menyembuhkan kau Maka terpaksa jiwanya harus digunakan untuk menukar jiwamu Jisya tidak menyangka gadis itu memiliki jalan pikiran yang begitu sempit Ia menghela nafas Aku orang sibuk pun Selamanya enggan menerima budi kebaikan orang lain Kalau memang demikian Silakan kau turun tangan untuk merenggut nyawaku Bok siangkong Kau tak boleh mati Aku mohon padamu Janganlah mati seru Mo Li Cheng Li Chu Giok Cheng tiba-tiba sambil menubruk maju Pelahan Li Kehiyat Li juga maju ke depan Ia mendongak memandang awan di angkasa Seperti lagi memikirkan suatu masalah yang sukar dipecahkan Budak setan maki petin kui pojik seikiau Kenapa kau cari mampus aku sudah menyanggupi permintaan orang Jadi aku harus mati sahut si Nona Jisya tertegun Serunya tiba-tiba Urusan mati hidup seorang mana Boleh disanggupi dengan begitu saja Chu Giok Cheng memandang sekejap ke arahnya Lalu menghela nafas sedih Katanya Persoalannya telah berkembang menjadi begini Menyesal pun tak ada gunanya Tentu saja aku mati dengan rela Cuma ku minta setelah kematianku Nanti dapatlah Bok siangkong selalu teringat pada perempuan Yang bernasib buruk ini Bicara sampai disini Suaranya mendadak berubah menjadi parau Sehingga kedengarannya mimilukan sekali Ya, sudah pasti Tidak akan teringat selalu pada dirimu Si gadis malang yang mati Karena dia Sindir si Nona berbaju biru Bahkan Siapa tahu kalau Tidak akan membuatkan sebuah kuburan yang indah untukmu Setiap hari cembeng Tidak akan berziarah dan membakar ruang untukmu Dengan demikian kematianmu pun ada harganya Nah, sudah waktunya Cepatlah menggorok lehermu untuk bunuh diri Cugiok Cheng menghela nafas panjang Dia mengangkat pedangnya dan segera ditusukan ke tenggorokan sendiri Cheng Ji tiba-tiba petin kuipo Jik Se Kiau Berteriak Kau, kau tak boleh mati sinar pedang yang dingin Telah menyentuh kulit leher Cugiok Cheng Benak Nona itu sekarang serasa kosong melompong Apa yang dipikirkan hanyalah kematian Akan tetapi setelah mendengar teriakan Jik Se Kiau yang tidak biasa itu Pedangnya menjadi agak merendek Pada saat itulah Jik Sia yang berada di sampingnya telah mencengkeram uratna di pergelangan tangannya dan merampas pedangnya Dengan metu yang memilukan petin kuipo Jik Se Kiau Berkata, anak Cheng, kau jangan mati Kutahu alasanmu ingin mati Tapi sekarang aku telah berhasil mendapatkan obat untukmu Kata-kata ini diucapkan dengan penuh kasih sayang dan luapan duka yang tak terperikan Titik air metu segera jatuh percucuran membasai wajah Cugiok Cheng Tiba-tiba ia menubruk ke dalam rangkulan Jik Se Kiau Serunya sambil terisak Jik Loh Chiam Kual Apakah, apakah hengkau ibuku air muka pelapin kuipo Jik Se Kiau berubah hebat Tapi hanya sebentar saja lantas lenyap Dan senyuman getir yang menghiasi wajahnya Anak Cheng, aku adalah ibumu, sahutnya Tapi ku minta, untuk sementara waktu janganlah bertanya apa-apa kepadaku Kau mempunyai ayah Sekarang Cugiok Cheng telah mengerti akan kasih sayang Jik Se Kiau kepadanya Perasaan rendah diri yang menyelimuti hatinya berangsur menjadi berkurang Sebab pada mulanya dia mengira dirinya adalah seorang anak yang tak berayah dan tak beribu Lik Ihiatli sebenarnya seorang yang penuh diliputi kesedihan Ketika melihat keadaan mereka berdua, tak tahan lagi air matanya ikut bercucuran Melihat kesedihan Lik Ihiatli diam-diam Kuan Leong Chiam Leng juga menghela napas sedih Sinona berbaju biru itu sungguh seorang gadis yang berhati keras dan tak berperasaan Walaupun menyaksikan kejadian yang mengharukan hati itu Ternyata ia sama sekali tidak terpengaruh Bahkan sambil tertawa dingin katanya Sugiok Cheng, ucapan perpisahan kalian ibu dan anak sudah lewat Jisya menjadi marah Teriaknya, kalau kau ingin membunuhnya, boleh bunuhlah aku lebih dulu Sambil berkata ia lantas membusungkan dada dan menunjukkan sikap seakan-akan memandang kematian seperti pulang ke rumah Baiklah ucap si Nona berbaju biru dingin Pokoknya satu di antara kalian harus mati Selesai berkata, ruyung mestika Jian Kim si Hun Tian pelahan diangkatnya dan ditujukan ke dada anak muda itu Pokji Sia tiba-tiba Lik Ihiatli menghela nafas sedih Bolehkah kau mati sekarang anak muda itu terkesiap, pikirnya, betul Dendam berdarahku belum terbalas, pesan guruku Ah Kegak juga belum terlaksanakan Mana boleh aku mati bok siangkong, terdengar cu Giok Cheng Li ratap lirih Kau tak boleh mati, sambil berkata, dengan cepat luar biasa mendadak ia menerjang maju Kebetulan pada saat itu si Nona berbaju biru lagi angkat ruyung emas Jian Kim si Hun Tian dan ditusukan ke depan Jeritan memilukan hati segera berkomandang Jalan darah Im Tok Hiat di dada cu Giok Cheng tertusuk oleh hujung ruyung hingga darah segar mi nyembur keluar dengan derasnya Pelahan gadis itu terkulai ke tanah Pelapin Kui Po Jik Se Kiau Min Jerit, ia menerjang ke depan dan merangkul tubuh gadis itu Sinar mati bok ji siangkong seakan-akan membara, dengan suara agak gemetar ia membentak Perempuan liar, kau, kau sungguh keji, aku, aku, bok ji siangkong bersumpah tak akan hidup berdampingan denganmu Sekujur badan si Nona berbaju biru tampak gemetar, tiba-tiba ruyung Jian Kim si Hun Tian jatuh ke tanah Peksat segera maju memayang tubuhnya, lalu menegur, Sio Chia, kenapa kau enci Peksat, aku, aku salah menusuk desis Nona itu dengan suara gemetar Tiba-tiba tak jauh dari Arna berkumandang suara gelak tertawa yang nyaring, menyusul seseorang menyambung Nona, kau tidak salah menusuk, tusukanmu itu sangat tepat, sedikit pun tak meleset Aku merasa kagum sekali dengan gerakanmu itu, sungguh tiada tandingannya di dunia ini Mendengar suara orang itu, air muka busian di sukuan Leong Chiong Leng berubah hebat Tiba-tiba ia menerjang ke muka dan secepat kilat minyambar ruyung mestika Jian Kim si Hun Tian yang tergeletak di tanah itu Matahari sudah hampir terbenam di langit barat, saat menjelang tibanya senja Di bawah cahaya senja, dari balik semak di samping kiri pelahan berjalan keluar seorang sastrawan setengah umur yang tampan dan perlente dengan pedang tersandang di punggungnya Orang ini adalah sengguat Tiamoh Kerian yang berhati busuk itu Tindak tanduk si Nona berbaju biru serta kemunculan sengguat Tiamoh Kerian secara tiba-tiba membuat semua orang merasa bingung Mereka tak tahu permainan busuk apakah yang sedang berlangsung ketika itu Tiba-tiba busian di sukuan Leong Chiong Leng menyerahkan ruyung mestika itu kepada bokji si Asraya berkata Ruyung ini milikmu, cepat kau ambil kembali Melihat itu, sengguat Tiamoh Kerian tersenyum, katanya Saudara Kuan Leong, begitu banyak jago lihai yang hadir di sini Masakah kau takut aku akan mengangkangi ruyung itu sendiri? Apakah perbuatanmu itu tidak terlalu memandang rendah teman-teman dunia perselatan bokji si Asraya Sama sekali tidak menggubris kemunculan sengguat Tiamoh Kerian Dia hanya melirik sekejap ke arahnya, lalu menerima ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian Kemudian katanya kepada Nona berbaju biru itu Sekarang aku pun hendak mempergunakan ruyung ini untuk membunuhmu Sekaligus membalaskan dendam baginya Jangan khawatir bok si Yau Hiap, kata sengguat Tiamoh Kerian sambil tertawa Cugi Yok Cheng takkan mati apa? Kau bilang dia tak akan mati seru pek, pin kuipo Jik Seikiau terkejut Oh Kerian tertawa, Jik Seikiau, sesama Umat persilatan, masakah aku membohongimu? HMM, dari mana kau tahu dia belum mati? Dengus Jisya Setelah mendengar perkataan Oh Kerian tadi, Jik Seikiau menundukan kepala memperhatikan Cugi Yok Cheng dalam pelukannya Tertampak air muka gadis itu berubah pucat seperti mayat, bibirnya terkatup rapat, napasnya lemah sekali, keadaannya Sudah Senin Kamis, meski demikian, terlintas sekitik harapan pada wajah nenek itu Bok Siow Hiap, kata pula Oh Kerian, soal ini boleh kau tanya saja padanya Dia pasti tahu, Oh Kerian, apakah kau minta ku katakan ujar si Nona berbaju biru sambil tertawa Air muka Oh Kerian rada berubah, tapi segera pulih kembali seperti semula Sahutnya sambil tersenyum, Nona adalah Dewi di tengah manusia Kecerdasanmu membuatku kagum sekali, bila kau tidak menolak Oh Kerian suka mengikat tali persahabaran dengan perguruan kalian Hiantian kau anju kuntun cinjin tertawa dingin Sindirnya, Oh Loh Sam, tampaknya kepandayanmu makin hari makin besar Hehehe, sekalipun kau bekerja sama dengan pihak Hek Liong Kang Ku yakin juga bukan tandingan seluruh umat perselatan di dunia ini Loh Kuan Chu, kau salah mengartikan perkataanku Kata Sengguat Tiamoh Kerian dengan tertawa dingin Saudara Oh, ujar Kuan Leong Tiong Leng Melihat Kera busukmu menghadapi teman Suatu hari kau pasti akan mendapat ganjaran atas perbuatan busukmu itu Sengguat Tiamoh Kerian tergelak tertawa Saudara Kuan Leong, entah sejak kapan aku berbuat salah padamu Sinar mata penuh kebencian menyorot keluar dari metu Kuan Leong Tiong Leng Apa yang telah kau lakukan tentu kau paham sendiri Buat apa aku banyak bicara HMM Masakah kau berani mencari malu sendiri jengek Oh Ketian Dengan sinar mata penuh rasa dendam Jisya melirik sekejap ke arah Oh Ketian Lalu serunya, Oh Ketian Suatu hari kelak pasti akan ku cari kau untuk membuat perhitungan Seperti diketahui Nama Sengguat Tiamoh Kerian dalam dunia persilatan dewasa ini Sama sekali tidak di bawah nama Bulim Jitkot Maka sikap permusuhan Jisya ini amat membingungkan para jago Mereka tak tahu ada perselisihan apakah di antara mereka berdua Mana, mana kata Oh Ketian dengan tertawa Boksya Oh Hiap, akan ku nantikan dirimu Lik Ih Hiatli mendengus Hektometer, jika Bok Jisya sampai mengalami sesuatu Kau, Oh Ketian pun jangan harap bisa hidup Perkataan Lik Ihli Hiap terlalu serius Dalam dunia persilatan dewasa ini banyak sekali orang yang hendak mencelakainya Apakah aku harus bertanggung jawab seluruhnya Coba katakan, siapa saja yang hendak mencelakainya Bentak Lik Ih Hiatli Sook buat Tiamoh Kerian tersenyum Ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian terjatuh ke tangannya Sekalipun orang yang hadir sekarang tak berani turun tangan padanya Tapi mereka yang terlibat langsung dalam peristiwa berdarah Atas Ruyung Mustika ini pasti akan mencarinya untuk menuntut balas Gelak tertawa si Hun Kho Aishet Ji U yang menusuk telinga Segera memotong perkataannya yang belum selesai itu Katanya, Oh Losam, kalau bicara hendaknya tahu diri sedikit Jangan terlalu meremahkan orang yang ada di sini Ah, rupanya saudara si Hun juga berada di sini Maaf, maaf Tentu saja kau berani turun tangan merampas benda itu dari tangannya Seru Oh Kerian Ucapan ini bernada menyindir dan tak sedap didengar Mendungkol sekali si Hun Kho Aishet Ji U Dengan gusar ia berseru Oh Kerian, orang lain takut padamu Masa aku diori kepadamu Kalau punya kepandayan ayolah sebutkan caranya Oh Kerian memang cukup sabar Ia tidak menjadi gusar oleh perkataan itu Sambil tertawa katanya Saudara si Hun, akhir-akhir ini hawa amarahmu benar-benar amat besar Ketahuilah kedatanganku ini bukan untuk berkelahi Apalagi aku pun tidak berminat berbuat demikian Si Nona berbaju biru tertawa merdu Selanya, kalau begitu, apa maksud kedatanganku? Apakah hendak mengobrol denganku? Terima kasih telah menonton!